Halo Sobat Kicau, untuk kali ini kita akan membahas tentang burung emplit kanji yang lagi tren saat ini di kalangan Kicau Mania Burung emplit kanji masuk ke dalam jenis burung pemakan biji-bijian Burung ini cukup pandai dalam menirukan suara burung lain Jika burung ini diperlihara dari anakan dan dimaster kecauan burung kenari Maka burung haji ini dapat menirukan suara kecauan burung kenari Burung emplit kanji yang dapat menirukan suara kecauan burung lain adalah burung yang berjenis kelamin jantar Yang bertina kurang cukup pandai dalam menirukan suara burung lain Maka dari itu dalam membeli burung emplit kanji yang masih anakan maupun omyakan beli yang jantan saja Cara membedakan burung emplit kanji jantan dan bertina Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya Biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Burung emplit kanji jantan Memiliki postur tubuh yang besar Burung pipit jenis bondol haji Jantan ini memiliki postur tubuh yang besar dibanding dengan yang bertina Seperti burung-burung yang lain juga Sang jantan bertubuh besar ini dikarenakan susunan tubuh jantan berbeda dengan yang bertina Warna bulu pada tubuhnya Burung bonol haji Burung bonol haji Memiliki warna putih pada kepalanya Namun burung empit kanji jantan memiliki warna putih pada kepalanya yang sangat terlihat putih Berdiri tegak Burung bonol haji jika berdiri diatas tangkringan tegak Seperti membusungkan dadanya dibanding dengan yang bertina Burung empit kanji betina Memiliki postur tubuh yang relatif kecil Burung empit bondol haji betina Memiliki postur tubuh yang kecil dibanding dengan yang jantan Ini juga seperti jenis-jenis burung lain yang juga memiliki postur tubuh kecil yang berjenis kelamin betina Coba bandingkan saja dalam satu sangkal Pasti perbedaan itu akan terlihat jelas jika dilihat dari postur tubuhnya Warna bulu pada tubuhnya kusam dan budar Burung empit kanji jantan dan betina memiliki warna yang sama pada tubuhnya Namun jika kita lihat dengan seksama warna pada tubuh burung empit kanji betina cenderung kusam Ataupun budar Terlihat hitam yang tidak tegas Bulu putih pada kepalanya berwarna pati kusam Burung pipit bondol haji yang menjantan maupun yang betina Memiliki warna putih pada kepalanya Namun burung empit haji betina memiliki warna putih pada kepalanya cenderung kusam Atau terlihat kotor Berdiri membungkuk Siri terakhir pada burung empit bondol haji adalah burung empit haji betina Jika berdiri membungkuk Jika dibandingkan dengan yang jantan Jika berdiri tegak dan tegak Oke demikianlah informasi tentang cara membedakan burung empit kanji jantan dan betina Semoga informasi ini bermanfaat Akhirnya kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!